Intro Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Satria Troy Wibawa Dan disamping saya Mulyadi Kodrata Iya Di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal daikas Jadi mungkin beberapa dari anda-anda semua Kurang ngerti apa itu daikas Atau mungkin Kalau ada yang Ingin menambahkan bisa tambahkan di komentar ya Kita welcome banget Nah ini ngobrol-ngobrol soal daikas nih Kita kan ada di dunia mainan ya Ada macam-macam ya Ada action figure Ada statue, ada teen toys Nah kita bahas soal daikas Sebentar, sebetulnya langkah lebih jauh Teen toys itu apa Teen toys itu mainan dari kaleng Mainan dari kaleng itu yang kayak Telepon-teleponan tuh ya Kaleng sama kaleng Itu teen toys Mainan yang Packagingnya Packagingnya Terbuat dari kaleng Jadi gak full Logam Kurang lebih begitu Tapi kita ngomong soal daikas Iya Kayaknya saya paham Itu soalnya waktu saya masih kecil Kayaknya saya ada Ingat itu mainan teen toys Oh oke Ya tapi Mungkin nanti di video yang lain ya Kita bahas teen toys Tapi sekarang kita bahas soal daikas Jadi ngomong-ngomong soal Di dunia mainan Yang kita sebut daikas Orang ngertinya adalah mobil-mobilan Tapi tunggu dulu Saya mau informasikan terlebih dahulu Secara umum Apa itu daikas Ini kebetulan saya bawa buku lama Tahun 57 Punya almarhum bapak saya Ini Kalau kitab sudah keluar Cast metal handbook Intinya adalah Segala sesuatu Yang dicetak Atau ada moldingnya Dan itu bahannya dari logam Entah itu zinc Alloy Aluminium Besi Pokoknya logam ya Emas perak gitu ya Itu disebut daikas Karena Melalui proses daikasting Jadi Dibuat cetakannya dulu Dicetak Dengan bahan logam Itu namanya daikas Kalau dulu Seringnya Kita Nemu tulisan daikas metal Nih contohnya seperti ini Ini adalah Johnny Lightning Kebetulan punya saya Ini mobilnya adalah 55 Lincoln Futura Ini adalah Mobil Mobil yang Dibuat Untuk Batmobile Tahun 1966 Ini Batmobile ya Iya Jadi Batmobile itu Desiknya Dari mobil ini Ini mobil asli Ya Lincoln Futura Ya pake mobil ini Lincoln Futura Betul Dan ini seperti Yang bisa dilihat Ini masih ada tulisannya Daikas metal Wah ini tahun berapa ya Ini sih Lumayan Baru Jadi ini tahun 2006 Oh udah 2000 ya Ini udah 2000 2006 Betul Jadi Dulu kalau kita Tahun 80an gitu ya Kita beli mobil-mobilan Ada tulisannya Daikas metal Daikas metal Itu Kalau sekarang Rata-rata Cuman segedar Daikas gitu aja Atau Bahkan Sama sekali Gak ada tulisannya Daikas Ini contohnya Matchbox Lesni Ini tahun Tadi tahun berapa ya 76 Wow Wow Saya belum lahir Itu tahun segitu Sama Berarti Termasuk muda By the way Ini bisa dapet Barang tahun 76 Dari mana Ini kebetulan saya Hadir Di acara Seperti Bazar Komunitas Jaduler Oh Jaduler Jual barang-barang Barang-barang jadul Antik lawas Jadul Vintage Nah Kebetulan ada yang Jual mobil-mobilan Saya beli Ini jelas vintage banget Tahun 76 Dan ini sebenarnya Ada tutupnya Cuman saya dapetnya Seperti ini Oh Ya maklum Sudah mengalami perang Puluhan tahun Anggup aja begitu Karena ini memang Mobil perang Ya Oke Nah Ini Kalau kita ngomong Daikas 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 Atau daikas Daikas Ini yang bagian besi Itu apakah Bodi ininya saja Atau sampai ke bawah Atau bagian mananya Oke Kalau dulu Kebanyakan memang Full Full logam Jadi mainan pertama Yang dicetak Menggunakan logam Itu sebenarnya Punyanya matchbox Kalau gak salah ya Tolong dikoreksi Itu adalah Berupa Kuda Dan ada kusirnya Oh Jadi Seperti Kalau di Indonesia Adalah Delman Ya 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 Karena memang Dulu gak ada Mobil-mobilan Ya 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 Jadi Delman Nah Yang dicetak itu dulu Lama-kelamaan mungkin Karena untuk Mengirit biaya produksi Ada bagian plastiknya Yang bukan logam Dan itu wajar Hanya saja tetap Orang-orang nyebutnya Dikes Karena sebagian besar Atau Setidaknya setengah lah 50% Terbuat dari logam Kalau mobil-mobil sekarang Contohnya kayak ini ya Ini hot wheel Bodinya besi Tapi Untuk Sasisnya plastik Bannya plastik Relatif Interiornya juga plastik Cuman Ada bagian yang Terbuat dari logam Itu masih bisa dibilang Dikes Dan untuk Yang lainnya bisa dibilang Dikes juga Bisa Contohnya Alat rumah tangga Itu juga bisa Dikes Berarti kalau koleksi Dikes gitu Koleksi sendok Garpus Util Itu berarti Kolektor Dikes juga Bisa Cuman Karena kita di dunia mainan Dikes Berarti Mobil-mobilan Dikes selalu mobilan Tapi ada Kalau mainan robot besi Itu Dikes juga Betul Untuk yang Selain mobil-mobilan Pesawat Motor Robot Tank Atau yang lainnya Tank Asalkan terbuat dari logam Atau setidaknya 50% Itu bisa dibilang juga Dikes Berarti kalau kita Kita di media sosial Ada suatu komunitas Komunitas Dikes Gitu Tapi koleksi kita Robot nih Robot besi Itu termasuk Atau enggak Termasuk Hanya saja Memang Komunitas Dikes Itu rata-rata Mobil-mobilan Tapi bukan berarti Anda koleksi Miniatur Pesawat Yang terbuat dari logam Itu Tidak bisa ikut Bisa Asalkan itu logam ya Entah itu Apapun logamnya Jenisnya Asalkan itu logam Anda bisa ikut Komunitas Dikes Iya Iya Menarik Dan untuk Skala memang Macam-macam Ada yang 164 Kalau Yang unik ini adalah Takaratomi Takaratomi Itu selalu Ada informasi Skalanya secara detail Yaitu Kalau ini Contohnya Honda Fit Skala 1 Banding 61 Tapi Orang-orang Rata-rata menyebut Untuk yang ukuran Seperti ini Seperti ini Hot wheel Matchbox Dan ini Tomica juga Takaratomi Tapi ini Seri Tomica Limited Atau TL Seperti ini Johnny Lightning Itu menyebutnya 164 Atau Sepert 64 1 banding 64 Padahal ukuran Mobil aslinya Itu beda-beda Betul Jadi mainan Ukurannya sama Jadi otomatis Ya Perbandingan Skalanya itu 161 Jadi 164 Jadi Ada perbedaan Skala gitu ya Tapi Ukuran mainannya Sama Ya Cuman Mungkin ini karena Takaratomi Dia lebih Detil ya Karena Packagingnya Atau kotaknya Boxnya Segini Mereka menyesuaikan Ukurannya Mereka benar-benar Mengukur Seperti ini 1 banding 61 Untuk mobil yang lainnya Itu mungkin Beda-beda juga Dan Setiap Pabrikan Itu Punya Ukuran sendiri Skala Contohnya Yang Ini Ini lebih Gede Ini lebih Gede Coba saya Lihat Ini biasanya Ada informasi Skalanya Nah Itu Kadang Kadang itu juga Yang bikin bingung Kadang ada yang Gak tertera Itu skalanya Berapa Jadi kadang Ya gimana ya Ada kolektor Mungkin bingung ya Kalau dia mau koleksi Yang ukuran segini Dia nyariknya Mau bilangnya Koleksi skala Berapa Biasanya untuk Jada Seperti ini Ini skala 1 banding Buka aja lah Berapa lah Buka lah Pastinya berapa Pase piro Ini kalau gak salah 1 banding 50 Kalau gak salah sih 50 berarti masih kecil dong Lebih gede lagi Kalau yang 1,2,4 Itu seberapa ya Lebih gede lagi Nah Ini yang terkenal Merk Minichem Udah pasti 1 banding 4 3 Oh lebih gede lagi Otomatis 1 banding 50 Lebih gede lagi Berarti ini mobil Aslinya lebih gede Ya Oh kalau skalanya Lebih kecil Berarti Kebalik ya Kebalik Gimana Intinya setiap Setiap perusahaan Membuatnya Itu punya Skala sendiri Punya ukuran skala Sendiri-sendiri Yang memang agak Nyeleneh memang Jada toys 1 banding 64 nya Lebih gede daripada Hot wheel Dan sejenisnya Berarti dia Ngambil dari mobilnya Raksasa dong Ya Kurang tau juga Dan ini Ini ada tulisannya Die case metal Ya Die case metal Karena apa Setidaknya bodinya Udah bisa ditebak Ini dari logam Kalau sasis Interior Udah pasti plastik Jadi gak harus Full logam Kalau di dunia mainan Die case Udah pasti ada bagian Logamnya Dan memang Die case Orang Lebih gampangnya Menyebut Die case itu Mobil-mobilan Kalau di dunia Mainan ya Padahal Gak juga sih Pesawat terbang Motor Itu die case juga Die case juga Sebetulnya Ini Mini champ 143 Ada juga yang 1 banding 18 Lebih gede Ini kalau saya Lihat Bagian atasnya Yang besi Bawanya plastik Betul Ini adalah The bed Dari hot wheel 1 banding 50 1 banding 50 Berarti ukuran aslinya 50 kali lebih besar Dari ini Tapi ini pun juga Tidak presisi Skalanya Karena Dibuat Berdasarkan Kotaknya Kotaknya Atau packagingnya Ya pokoknya Kira-kira sekitar Segitu berarti Skalanya Betul Untuk Sepengetahuan saya Yang benar-benar Mobil-mobilannya Skalanya Benar-benar Pas Untuk 1 banding 64 Itu Tomica Limited Vintage Atau TLV Ini bukan Itu TL Gak ada Vintage Gak ada Vintage Kalau Truck Yang Logikanya Ukuran Aslinya Lebih gede Dari Mobil sedan Kalau di TL Ya dipas-pasin aja Kalau di Tomica Limited Vintage Atau TLV Itu beda Kalau truck Packagingnya Juga Lebih gede Karena disesuaikan Dengan aslinya Betul 1 banding 64 Nah Ini Ada Macem-macem kan Keluarannya Ada Tomica Ada Hot Wheel Johnny Lightning Ini apakah mereka itu Segmented Untuk membuat Mobil-mobil tertentu Atau ada Beberapa Jenis Mobil itu Mereka Sama-sama Buat Kalau dunia Action Figure Kita bikin Satu karakter Superman Misalnya Itu yang bisa Buatkan Satu company Biasanya Untuk Action Figure Ukuran 6 inch Kalau mau bikin Karakter Superman Yang sama Itu harus Pindah skala Kayak Hot Toys Jadi 12 inch DC Bikin yang 6 inch Atau nanti Metal Bikin yang 4 inch Atau lebih kecil Nah itu Kalau di dunia Die Cache Mobil itu Apa juga ada Segmen Seperti itu Atau Mereka itu Punya Spesialis Sendiri-sendiri Kayak Kalau misalnya Johnny Lightning Dia bikinnya Mobil yang Kuno semua Atau Kalau yang Pakara Ini buat Mobil Jepang Semua Mobil Asia Semua Atau gimana Yang pertama Soal Mobilnya Sendiri Itu memang Ada beberapa Mobil Beneran Yang memang Hot Wheels Ada Tomica Ada juga Dan merek Mainan yang lainnya Ada Tapi Tidak banyak Itu mungkin Tergantung Dari Lisensi Dari Pabrik Mobilnya Sendiri Hanya saja Tetap Mereka punya Ciri Tanpa Packagingnya pun Mungkin buat Anda-anda yang sudah Lama Koleksi Mobil-mobilan Atau Die Cache Tanpa Melihat Packagingnya pun Bisa tahu Oh ini merek Jada Oh ini yang Jada Betul Merek Jada Ini Hot Wheels Tanpa melihat Cetaan di bawahnya Juga Mungkin Melihat Rodanya aja Sudah tahu Oh ini Tomica Tanpa Melihat packagingnya Setahu saya Tomica itu Bisa nge-pair Ya Mungkin Ada 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 sasisnya Yang lentur Bukan karena Ada Apa itu namanya Ada shockback Shockbackernya enggak Tapi karena memang lentur Lentur Seolah-olah efeknya Ada shockbacker Nah Dulu Zaman saya masih SD Memang Kebanyakan Bisa mantul Seperti Majoret Ya Majoret Majoret Tomica Itu dulu Bisa mantul Kalau sekarang Enggak Kalau yang ini juga Enggak mantul sih Tapi ini mantul Mantap betul Sebentar Saya Pengasaran Tadi Anda Pernah SD Juga Ternyata Enggak lulus sih Enggak Maksudnya Saya kira Anda Langsung keluar Gede Nah Kemudian Ada merek-merek Tertentu Seperti Johnny Lightning Ini Yang kebetulan Asalnya Dari Amerika Pabrik asalnya Awalnya Otomatis Kebanyakan Mobil-mobilan Yang diproduksi Adalah Jenis-jenis Mobil yang Diproduksi oleh Amerika Seperti Dodge Kemudian American Muscle Ya American Muscle Seperti itu Kemudian Untuk Tomika Itu memang Kebanyakan Asia Tapi memang Ada juga Eropa Dan Amerika Ada Cuman sedikit Kebanyakan Asia Jadi punya Ciri khas tersendiri Terus Kalau Seperti Mini Champ Karena 143 Saya gak Afal ya Ada Persegmen Koleksinya 164 164 Tapi Kayaknya Macem-macem Mobil Asia Ada Mobil Eropa Amerika Ada Gitu Kemudian Apalagi ya Gini Selama Kalau kita Koleksi nih Terus kan Pasti ikut Komunitas Dan Sebagainya Nah Itu Pada saat Kita Kumpul-kumpul Sesama Kolektor Daikas Itu Ngapain aja Biasanya Kalau komunitas Kalau misalnya Ganpla Kita tahu ya Pasti ngerakit Pasti Ngelining Atau Modif Atau apa Kalau daikas Oke Untuk daikas Biasanya Ada yang Pamer koleksi Wah Sultan Sultan Paman Memang gak banyak Ada yang Cuman Pamer koleksi Ada yang Barter Ada yang Jualan Ada yang Cuman Lihat-lihat aja Macem-macem Nah Itu Kan Bukan Rahasia umum Ada legendanya Kalau hotmail Ada Tracer Yang Ada Ban Karet Apa Segala Macem Itu Apa Bener ya Nilainya Itu Bisa sampai Fantastis Nilai Jualnya Yang Mobil kecil Gini Harusnya Mesh Production Mungkin Ada Re-issue Atau Mungkin Apa Dibikin lagi Hanya sekedar Ganti warna Atau Bannya Jadi gak Karet Atau Gimana Saya Kurang Kurang Paham Apakah Apakah Bener Benda Sekecil Ini Bisa Fantastis Memang Betul Untuk Di dunia Ada 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 Item Item Tentu Yang Sejak Awal Diproduksi Atau Rare Itu Sudah Dimasukkan Ke Seri Yang Memang Langka Seperti Treasure Hunt Di Hot Wheels Dan Itu Belum Tentu Satu Kardus Ada Satu Satu Kardus Hot Wheel Isi 72 Mobil Belum Tentu Ada Satu Kalaupun Ada Ya Satu Dan Ada Temen Yang Sempat Survei Kalau Mau Nemu Yang Treasure Hunt Band Karet Punya Hot Wheels Itu Perbandingannya Adalah Satu Banding Sepuluh Artinya Kalau Ada Kulaan Sepuluh Kardus Hot Wheels Kemungkinan Ada Satu Itu Kalau Dapet Tapi Gimana Caranya Kalau Anda Sepuluh Sepuluh Kosong Semua Ini Itu Berarti Tracer Hunt Itu Berarti Sesuatu Gimik Yang Sengaja Diciptakan Berarti Sepertinya Begitu Dia Memang Dia Menciptakan Suatu Produk Yang Kolektor Harus Berburu Jadi Memang Dikeluarkan Seri Terbatas Jadi Kalau Di Action Figure Saya Tahunya Kalau Eksklusif Itu Dijualnya Hanya Pada Saat Pameran Ada Event Pre-order Di Website Tertentu Atau Harus Di Toko Tertentu Nah Kalau Hot Wheels Ini Enggak Dia Memang Benar-benar Rahasia Enggak ada Event khusus Wah Ada Pameran Apa Terus Jual Esklusif Bukan Caranya Memang Benar-benar Direndem Masuk Dalam Kemasan Silahkan Berburu Sendiri Ada 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 Seperti Itu Dan Ada Yang Memang Tidak Jadi Begini Setiap Tahun Hot Wheels Itu Mengeluarkan Ratusan Mobil Dan Banyak Seri Dan Memang Ada Seri Yang Dikhususkan Untuk Yang Memang Diburu Atau Seri Tracer Han Yang Memang Dibuat Terbatas Sehingga Langkah Seperti Yang Tadi Saya Informasikan Ada Yang Pernah Mencoba Survei Perbandingannya 1 Banding 10 Nah Memang Khusus Hot Wheels Dan Matchbox Itu Memang Ada Event-event Tertentu Dan Mengeluarkan Merchandise Yang Kebetulan Hanya Dijual Di acara Itu Aja Itu Juga Bisa Membuat Value Nya Atau Nilainya Naik Atau Lebih Mahal Karena Memang Dijualnya Di Event-event Tertentu Seperti Toys Fair Dan Sebagai Macemnya Ya Kemudian Ada Juga Yang Bikin Mobil-mobil Khususnya Di Hot Wheel Dan Matchbox Kalau Gitu Saya Balapan Nanti Pake Ini Aja Nggak Ada Rodanya Itu Langsung Saya Lempar Pasti Paling Kencang